Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Padarincin terjadi sejak Senin dini hari. Hingga Senin siang, ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Setidaknya ada tiga desa di Kecamatan Padarincin yang terendam banjir. Yakni Desa Citasuk, Desa Batu Kuhung, dan Desa Barugbuk. Salah satu kampung yang cukup parah, yakni Kampung Suka Maju Desa Citasuk. Di kampung ini lebih dari 200 rumah warga terendam banjir. Jam 4 pagi, tadi pagi jam 4 subuh ya. Emang yang mulai sungai apa sih itu? Sungai namanya Kelumpang. Iya, Kelumpang. Emang di sini sering banjir? Sering akhir tahun, pasti musim penghujan aja, pasti banjir. Banjir yang datang tiba-tiba membuat warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan barang-barang. Pihak BPPD Kabupaten Serang pun menurunkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Dari mulai laporan awal, kita sudah turunkan TRC, sudah melakukan dengan Pak Danami, dengan Pak Kaposek, sudah melakukan identifikasi, evakuasi, bila perlu, investigasi, itu kita lakukan. Kita turunkan seluruh anggota TRC dari mulai terjadinya banjir. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kelumpang setelah hujan deras sejak dua hari terakhir. Warga berharap ada solusi dari pemerintah daerah karena banjir selalu terjadi setiap tahunnya. Iman Santosa melaporkan untuk NET.